semua yang di transaksikan teman-teman untuk ikut acara pagi hari ini akan diputar ulang oleh teman-teman diikut marketer untuk ke pondok digital jadi mereka sedang membangun teman-teman ya santri-santri yang tidak hanya hafal Quran Insyaallah tapi juga apa melek digital ya dan kalau mungkin teman-teman ada yang butuh apa advertiser gitu kayaknya mereka bisa nyediakan jika gitu ya Oke terima kasih saya menyampaikan dulu teman-teman yang sudah hadir ya apa kabar semuanya semoga saya selalu ini ada Pak dokter dari Medan itu ya Tonton dari Medan ada Pak dokter Ahmad Rituan ada eh dari peks ya dan mazulfadli ada mbak tika reberbes dan semuanya ya oke saya akan share tentang bagaimana sih caranya membangun bisnis bervaluasi 100 M dalam waktu satu tahun Alhamdulillah sih Alhamdulillah sekarang yang terakhir kirimin aja ini ya sudah ada yang menawar nih nilainya agak lumayan 500 M tapi persentasenya dan turn M kondisinya sedang kita nego nih jadi ya Alhamdulillah secara valuasi bisa dinilai kami sudah tidak lagi sekedar 100 M ya terakhir menawar itu di 500 M ini sedang proses apa negosiasinya nah tapi saya akan ngomongin kirimin aja ya teman-teman cukup download aja sih kalau kirimin aja ya tidak usah diomongin yang lebih download ke Navisa skincare itu cocok juga kalau pakai kirimin aja nanti ya terus River dari brebes itu kayaknya belum juga itu aja ya oke saya akan share WhatsApp seseriannya siap Oke jadi study case-nya adalah kirimin aja langsung ya Alhamdulillah sebulan dua bulan terakhir ini kami kami omset sudah di GMV sudah di sekitar 10 miliar gitu sebulan ya mungkin sampai akhir akhir tahun ini kita prediksi kita closing let's say di 50 kayaknya entar lagi tinggal seminggu lagi dikit lagi kita udah di GMV sudah di 50 M lah Insya Allah lah akhir tahun ini itu nah saya akan ceritakan nih gimana sih ini caranya biar teman-teman bisa apa namanya membangun bisnis yang punya valuasi yang gede gitu ya ini bukan sekedar disclaimer dulu jadi ini teman-teman enggak harus kalau ngomong apa valuasi itu temen-temen tidak harus apa ujungnya terus jual beli bisnis atau apa ya atau masuk ke Venture tapi eh kerangka kerjanya saja teman-teman bisa pakai karena Alhamdulillah dalam satu tahun ini itu tahun ini kami bisa ngerekrut banyak banget profesional ya dan apa namanya still ongoing juga remunerasi pun yang tadinya remunerasi Jogja gitu undaya kita sudah menjadi remunerasi Jakarta di akhir tahun ini ya ya sesuatu hanya semoga awal tahun nanti remunerasinya UMR London lah gitu-gitu yang bisa dikejar ya intinya biar bisa bermanfaat jadi tidak harus teman-teman itu ngejar Venture tapi ini bisa dipakai memang untuk eh apa namanya supaya teman-teman bisnisnya juga makin kuat gitu ya Nah apa aja nih yang akan kita bahas ini pagi hari ini ada ada lima juga semoga cukup waktunya ya nanti saya cepet-cepetin yang pertama adalah tentang memilih industri dan kategori yang kedua adalah menemukan produk market fit yang ketiga adalah menemukan bisnis model yang keempat adalah mempersiapkan infrastruktur dan tim suara saya kedengeran ya Halo wet dengeran mas siap-siap oke ya oke tidak ada suara berisik ya karena saya agak di pinggir jalan clear ya ya Mas jelas-jelas siap-siap oke oke siap oke saya teruskan terus yang kelima ini adalah how to fun how to fun nanti kita akan cek dari kacamata investor ya nanti dan investor tuh bukan investor yang cuma maaf investor lima jutaan atau satu jutaan gitu investor yang sudah dia biasa invest angkanya triliun gitu ya Nah itu tentunya punya sudut pandang sendiri yang cukup menarik gitu ya untuk bisa kita pakai untuk kita perbaiki bisnis nah yang pertama nih ini paling seru ini yang paling-paling-paling sangat apa ya merubah semuanya ini adalah industri kategori bisnis nah gimana nih Mas gini jadi kalau temen-temen ini saya kasih tahu nih bedanya UKM sama korporat nih ya temen-temen UKM itu biasanya dia mulai bisnisnya adalah dengan aku mau bisnis apa ya lalu dia akan lihat nih tetangganya atau temennya yang dia juga jualan bisnis yang mirip-mirip mungkin ya misalkan nih misalkan Mas Vian melihat siapa nih misalkan melihat Oh ah Mas Anom misalkan Uh Mas Anom itu apa dia yang berapa ya berapa ya um setelnya setahun 100 M lah lalu kemudian itu menjadi batas atasnya Mas Vian nih ya karena melihatnya Mas Anom tetangga temennya yang lain sebagainya gitu ya yang bisa dilihat gitu kan yang gampang yang apa ya ditengoklah nah sehingga ketika Mas Vian membangun melihat Mas Anom as a benchmark gitu ya itu Mas Vian membangun bisnis yang mirip-mirip mungkin ya atau apa infrastruktur dan timnya dipersiapkan sama kayak yang akan dibuat Mas Anom nih nah kemudian dari situ ini menjadi batas atas nih temen-temen ternyata ya Pak Armala waktu itu sempat menuliskan ya di statusnya beliau dan ini cukup menarik gitu bisnis owner itu hanya bisa berkembang sejauh visinya ya dan ini menarik ini karena saya mengalami beberapa kali ketemu bisnis owner gitu ya berpartner juga ya ketika partner saya tuh stagnan saya juga kadang malas gitu kayak saya aku masih mau kesini dia masih disini nah itu tuh membuat apa namanya ya kita apa ya tidak bisa mengeluarkan potensi maksimal ya dan kadangkala kita merasa kayak market kita udah habis nih bisnisnya kayaknya marketnya udah nggak ada deh kayaknya udah hilang deh nah itu mindset UKM nih pertama nih ya jadi dia melihat benchmarknya adalah temennya atau tetangganya ya sehingga itu jadi batas atasnya mereka nah ini beda halnya dengan mindset korporat nih temen-temen ya ini yang saya dapatkan nih selama apa mengembangkan kirimin aja ini mindset korporat itu yang dia lihat adalah industri dan kategori kategori bisnisnya Bagaimana sih perkembangan industri kategori bisnis yang mau kita masukin ya Apakah sedang naik atau turun mereka akan melihat lima tahun kebelakang hingga mungkin mereka akan predisi lima sepuluh tahun ke depan ya Nah apa aja yang mereka lihat nih ya mereka melihat tamnya samnya dan panganan som wah panganan apa itu pas ke tamnya total addressable market ya total demand untuk suatu produk atau jasa samnya adalah segmented addressable market persentase atau bagian dari tam yang bisa dan kita mau layani itu lalu resom servisable obtainable market ini persentase atau bagian dari Sam yang secara realistis bisa kita dapatkan Wah bingung Mas kalau cuma pakai istilah Oke saya kasih gambaran nah ini nih ketika saya membangun kirimin aja di awal kemarin kami melihat ya tamnya dulu jadi kita enggak mau kayak saya mau bisnis logistik deh kalau saya bisnis logistik mungkin saya hanya melihat maaf agen-agen ekspedisi yang ada di sekitar saya sehingga saya hanya melihat sebesar itu dan saya hanya akan menjadi sebesar itu tapi yang saya lihat waktu itu kirimin aja Desember 2020 ya setahunan lah kita baru setahun tahun tahun lalu kita melihat tamnya total addressable market e-commerce transaction di 2020 ini datanya 266 triliun bahkan Mas Fian tadi menulis ya di statusnya Mas Fian 500 berapa masih 500 500 sekian triliun ya Mas ya itu 2022 ya ya itu e-commerce transaction ini marketnya nih yang yang mau kita tujuh gitu segede itu nah dari situ kita ngambil nih kita mau masuk dimana kirimin aja Nah kita cek dari 266 triliun ternyata temen-temen 73 persennya itu COD cash on delivery transaksinya COD saya itu dari install Tokopedia dari awal install marketplace dari awal atau belanja online dari awal Sampai sekarang itu demi Allah saya belum pernah belanja pakai sistem COD tapi ini menariknya kok di Indonesia ini dari tam tuh 266 triliun 73 persen tuh COD nah ya udah kita tinggal cek toh berapa nih 73 persen dari 266 triliun Oh ternyata besarannya adalah 165 triliun nah sehingga dari sini nih baru baru kita tentukan kita mau ngejar berapa nih waktu itu kita canangkan untuk tiga tahun lah tiga tahun dulu deh 2023 angkanya cukup kecil waktu itu dari 165 triliun kita cuma ngejar 5 persen 5 nggak 10 nggak 50 tapi cuma 5 karena kami sadar kami pemain baru dengan 5 persen ternyata sudah dikecil-kecilin nangkanya 5 persen itu rupiahnya tetap gede 8 triliun kalau panjang ini kami target ini jadi som nih realistik target market ya karena kalau dibawah lima ngapain gitu dua setengah persen misalkan ngapain gitu kayak zakat gitu sehingga kita ngejari lima nih 5 persen ya nah sehingga dengan mindset seperti ini plafon atas saya standar saya dari awal itu bukan angka M lagi tapi angka T standar nah standar inilah yang nanti akan menentukan perilaku kalau kita nggak punya standar ya kita akan berperilaku gini manusia itu berperilaku sesuai standarnya sehingga tadi kalau pakai mindset pertama ya masih yang akan berperilaku ya seperti standar 100m tapi kalau pakai ini kita akan cek dulu marketnya segede apa di lah kalau misalkan ini angkanya 266 triliun dan kita cuma mengejar 100m ini kan kecil banget cuma 0,0 berapa gitu kan dari total marketnya ya inilah yang yang membuat saya pengen menyadarkan temen-temen nih ya kalau mau bisnisnya gede ya cek tamnya tuh market size-nya itu berapa ya jangan sampai terus nanti ketika misalnya ada China masuk gitu wah direbut Cina bukan direbut Cina kita selama ini enggak mau memberikan solusi untuk market 266 triliun itu kemana aja ketika direbut baru ngomong direbut Cina enggak direbut Cina ya kemana kita kok tidak melihat ada potensi pasar sebesar itu nah ini mindset ini ini masalah mindset tapi ini akan menentukan standar ya sehingga kalau Mas Fian menuliskan akhirnya saya bisa ngajak Pak Bufi Isman masuk gitu ya itu kan bukan untuk gaya-gayaan saya enggak tapi saya butuh beliau ini market segede ini petanya belum ada di kepala saya saya harus ngajak orang yang sudah punya petanya disitu ya sudah saya ajak beliau karena ini kebutuhan gitu nah yang pertama adalah market industri yang kategori teman-teman harus tentukan teman-teman tuh ada di industri sama kategori apa sih ya kalau kirimin aja kita melihat kalau untuk ngejar 8 triliun kita nggak bisa kita lihat core dulu core kirimin aja itu adalah teknologi jadi kami nggak ngomong logistik ya sehingga industri yang kami masukin adalah teknologi kategorinya adalah logistik atau sekarang kita perluas lagi nih supply chain ya karena supply chain juga ininya lebih gede lagi nih marketnya gitu kan supply chain sehingga dari situlah nanti ketika kita menentukan kita masuk di industri apa dan kategori apa bisnis model kita nanti harus menyesuaikan agar bisa melayani melayani market itu secepat-cepatnya yang terjadi sekarang adalah teman-teman ya sudah lah asal bikin bisnis model kalau saya tidak melihat marketnya sebesar ini saya tidak gini ini masalah bisnis model karena nanti kita akan ngomong bisnis model tidak ketika saya melihat marketnya sebesar ini dan saya masih pakai bisnis model biasa gede saya bikin apa logistik deh lalu nanti ada sub drivernya lalu ada yang pickup ada yang gudang dan sebagainya saya nggak bisa melayani dengan cepat padahal marketnya ini sedang in pain 266 triliun ini orang sedang kesulitan gitu kan ini kan orang keluar duit kan karena punya masalah kan berarti ini 266 triliun ini lagi banyak masalah nih orang-orang ini nah kalau tidak segera gitu ya ini siapa lagi yang akan melayani nah sehingga dari sinilah kita nanti akan membuat bisnis model yang tepat supaya kita bisa melayani market dengan cepat nah kalau teman-teman UKM menentukan apa ya aku mau bisnis apa ya lalu langsung menentukan bisnis modelnya untuk itu sehingga apa ya akhirnya growthnya mungkin nggak bisa cepat juga gitu nah ini yang pertama nih industri kategori teman-teman cek deh sekarang industri kategori bisnisnya teman-teman apa sih sebenarnya gitu ya kemudian yang kedua adalah menemukan produk market fit nah ini nih saya bukan tipikal orang yang suka ngomong ayo semuanya bisa scale-up scale-up bisa sih tapi scale-up itu menurut saya ada time framenya yang disebut scale-up itu ketika dia punya time frame yang memang waktunya singkat kalau kalau waktunya lama ya itu enggak enggak scale-up sih itu growth biasa aja gitu kan nah ketika kita mau scale-up teman-teman hati-hati jangan kemakan jargon eh scale-up 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 gitu tapi apa namanya yang penting adalah teman-teman harus menemukan produk market fit oke apa itu produk market fit ya produk market fit itu itu momen dimana produk itu mampu menyelesaikan pain dari pelanggan ya lebih baik daripada alternatif yang tersedia saat itu gitu nah dan produk market fit itu klunya adalah itu pelanggan yang minta produk kita bukan kita yang maksang kelan dan seterusnya gitu ya nanti saya akan ngomong tentang CAC dan LTV tapi ini penting yang pertama kita harus menemukan produk market fit kata kuncinya pelanggan yang minta produk bukan startup atau bisnis itu yang mendorong produk itu terhadap customer tadi pagi saya dapat laporan user pertumbuhan user ya Alhamdulillah sampai sekarang organic user itu masih lebih banyak ini daripada kita nge-edgin kita antara bingung sama ya seneng sama bingung gitu karena ini organik kita nge-edginya itu belum terlalu berisik gitu tapi kok organiknya growthnya tinggi ya nah ini salah satu indikasi produk market fit nah kalau temen-temen mau ngecek apakah punya aku itu produk market fit atau belum ini ada beberapa metrik yang bisa digunakan untuk menentukan ya yang pertama ini penting retention rate ya proporsi pengguna yang kembali lagi atau terus-terusan menggunakan layanan platform atau produknya temen-temen atau jasanya temen-temen dalam satu periode waktu tertentu ya nah berapa nih karena gini kalau kita mulanya hanya ngelihat nih bisnisnya apa ya kita nggak ngitung retention ratenya mas gimana tuh maksudnya retention rate gini saya akan pindah share saya akan ngomong tentang CAC versus LTV CAC saya perkenalkan temen-temen namanya CAC versus LTV lifetime value nah investor ya yang gede itu yang gede-gede ya itu mereka selalu melihat lifetime value nya dari user atau pengguna produk atau jasanya temen-temen bagaimana nih lifetime value nya ya temen-temen pernah ngitung itu belum kalau belum tolong dihitung saya kasih contoh kirimin aja ya LTV nya lifetime value jadi satu user ya dikirimin aja let's say sehari ngirim satu aja sehari melakukan pengiriman satu aja tapi setiap hari selama 30 hari ya karena kan bisnis yang pakai kirimin aja kan berarti berapa 30 30 pengiriman ya setiap bulan nah kemudian satu pengiriman berapa satu pengiriman leksih rata-rata ongkir 30.000 Oke berarti dalam satu bulan ya ya user ini berkontribusi sebesar berapa 900 ribu nih temen-temen oke 500 ribu nah lalu LTV nya gimana si satu user ini selama satu tahun memakai berapa lama sih berapa bulan ya lah karena kirimin aja itu baru mulai kita aktifasi itu di bulan Juni Juli artinya kita cuma punya data kami nanti pakainya 6 bulan jadi tapi kalau satu tahun si si apa namanya user itu makanya satu tahun terus-menerus nanti kita bisa pakai data 12 pengalinya atau satu tahun nah kita pakai yang 6 bulan dulu ya temen-temen bisa pakai kohort analisis nanti temen-temen cek deh kohort analisis untuk ngecek LTV nah berapa nih berarti 5,5 juta nah ini nih selama 6 bulan nah LTV satu user kirimin aja itu nih segini fungsinya apa biasanya investor ya itu akan membandingkan dengan CAC nya customer acquisition cost nah ini penting karena kita kadang-kadang nggak menghitung antara customer acquisition cost sama LTV ya mereka akan melihat bagaimana ya rangenya customer acquisition cost kirimin aja berapa ya kita kemarin berhitung untuk dapat satu customer kita beriklan ya itu kita mengeluarkan sebesar 90-150 ribu ya karena kita ada yang canvassing dan lain sebagainya ya jadi ini kita angkanya segini nah ini kan berarti-berarti grafiknya CAC nya lebih kecil dari LTV dan jaraknya cukup jauh loh ini juta ini ribu ya nah inilah yang harus temen-temen kenapa produk market fit itu retention ratenya harus bagus art karena kalau dia tidak ada retention rate dan retention ratenya tidak bagus keberlangsungan bisnis itu juga ya harus dikhawatirkan kita khawatirkan kita khawatirkan ini bisnis bisa jalan enggak kalau oleh tempatnya bagus ya Oh mas saya bisnis kuliner biasanya ada yang terus bilang gitu bisa bisnis kuliner nih berarti saya retention ratenya gede dong karena orang makan setiap hari Oh ya belum tentu belum tentu ya masa sih Mas coba kita hitung ya kita hitung kalau misalkan bisnis kuliner ya LTV saya kemarin ada teman datang nih ya bisnisnya se-i sapi ya Mas aku kan berarti kan kuliner orang makan lalu setiap hari oke nah saya tanya Mas Fian Mas Fian dalam satu bulan Mas Fian itu makan se-i sapi berapa kali Mas Fian satu kali dua kali tiga kali nah ini kan berarti kita akan berhitung satu satu konsumennya se-i sapi itu LTV nya berapa ya dalam satu bulan dia cuma makan dua kali loh dua kali kan se-i sapi let's share harganya berapa sih sekarang 30 rupiah 30.000 ya 30.000 nah kemudian dikali dua kan berarti kan 60.000 dengan satu bulan let's share Mas Fian itu setahun itu makan se-i sapi pokoknya setiap bulan 12 kali berarti berapa nih LTV nya 600 x 12 berarti berapa 720.000 nah ini adalah LTV nya se-i sapi kuliner itu belum tentu LTV nya gede loh kalau kita cuma jualan se-i sapi iya kan padahal kita mau datang user berapa nih lah kalau misalkan customer acquisition cost-nya 100.000 let's say nah ini kan jaraknya sempit banget satu tahun kita ngeluarin 100.000 satu tahun cuma dapat 720.000 bahkan effortnya terlalu gede gitu kan dibandingkan dengan tadi ya ketika kita keluar 100.000 LTV nya 5,6 nah teman-teman cek sekarang ya perbandingan LTV sama customer distribution cost-nya bagaimana ya memang yang dicari itu yang gini lebih kecil CAC nya tapi investor akan melihat ini nih kenapa ya teman-teman sendiri deh kalau teman-teman sebagai investor melihat aku keluar 200.000 tapi kok dapatnya satu tahun cuma 720.000 itu kan tentunya akan kayak waduh terlalu terlalu nggak oke nih gitu nah inilah yang nanti teman-teman harus cek yang pertama adalah retention rate ya saya lanjutkan ke slide nah retention rate di cek nih teman-teman retention rate nya seperti apa bisnis yang bagus dia retention rate nya gede gitu ya dan dia bisa jadi word of mode kemudian yang kedua untuk mencapai fase produk produk market fit ini teman-teman harus survei framework produk market fit nya maksudnya gimana segini seberapa kecewa pelanggan kalau mereka nggak bisa lagi menggunakan layanan yang disediakan oleh teman-teman baik produknya teman-teman atau jasanya teman-teman apakah mereka sangat kecewa atau mereka akan kayak ya udahlah cari yang lain disitu nggak ada CSAPI kita cari CSAPI yang lain kalau nggak ada CSAPI ya kita makan stick warung stick ya itu nah seberapa kecewa ada namanya rule of thumb ya rule of thumb produk yang sukses itu menemukan produk produk yang sukses menemukan produk market fit itu itu akan mendapatkan 40% atau lebih pelanggan kecewa kalau layanan itu dihentikan entah itu produk atau jasa ya atau startup gitu dari rule of thumb nah kalau 40% lebih pelanggan kecewa berarti itu sudah produk market fit itu nah teman-teman cek ya sekarang di tempatku di bisnisku gimana ya ya kalau aku aku apa tidak makan disini gimana ya Apakah eh kalau konsumen tidak makan disini gimana Apakah dia akan pindah atau enggak gitu nah ini harus cek nih ini namanya produk market fit nah gimana caranya kita bisa mendapatkan produk market fit yang pertama adalah kita harus memiliki kultur produk discovery ya jadi kita harus berbicara langsung dengan pelanggan ya beberapa kali saya ketemu teman-teman ketika saya tanya apa pernah belum bikin FGD atau pernah belum bikin riset gitu ngobrol sama pelanggan Oh belum pernah jadi ketika kita nggak ngerti pelanggan kita tuh maunya apa ya kita susah juga punya dapat produk market fit padahal yang kasih duit siapa kan pelanggan ya toh pelanggan kita gitu nah inilah yang harus kita biasakan nih coba teman-teman ngobrol langsung sama pelanggan kita apa yang sudah bagus apa yang harus diperbaiki dia turun ke lapangan interaksi kemarin ada nanya Mas kalau saya surveinya lewat WhatsApp gimana saya bilang jangan kalau bisa ketemu-ketemu apa sih susahnya ketemu ngobrol ketemu ngopi-ngopi gitu kan itu kan kita bisa menggali lebih dalam kalau aku hanya lewat WhatsApp atau pakai aku mau survei pakai Google form nanti kita nggak bisa menggali lebih dalam itu jadi kita harus turun ke lapangan interaksi lebih dekat semakin dekat semakin bagus ya bahkan di dulu waktu saya kuliah atau ada buku sleep with your sleep with your client ada ada istilahnya gitu jadi kita harus tidur jadi tidak hanya mendengarkan tapi itu sampai harus tidur sama konsumen ya maksudnya bukan tidur secara ini ya secara real gitu tapi maksudnya kita harus tahu dia dari bangun pagi sampai tidur lagi itu mikir apa sih bahkan dia punya mimpi apa kita harus tahu nah ini ini kita harus punya membiasakan teman-teman UKM punya kultur ini gitu ya jangan menunggu pelanggan memberitahu kadang-kadang karena pelanggan kita itu nggak ngerti pengennya apa gitu bisa jadi mereka terlalu banyak ide jadi kayak mereka seolah-olah nggak butuh gitu gitu ya kemudian miliki kultur eksperimentation jadi berpikir framework-nya adalah sebelum teman-teman turun harus punya hipotesa dulu hipotesa gini nih kayaknya itu itu begini nah lalu ketika turun itu kita cari bukti-bukti ada nggak lalu solusi prediksi ya ya kemudian sampel ketika mau kita menguji sampelnya harus bagus harus banyak gitu kan kemudian jangan langsung lompat dari masalah ke solusi jangan ucuk-ucuk wah ini masalahnya mesti ini solusinya ini gitu kan enggak enggak tapi nanti mah bikin rumit itu nanti jadi kayak pelantaran aja dinikmati proses itu ya kemudian kalau sudah ketemu produk market fit Nah kita bikin yang namanya MCP temen-temen minimum viable product menemukan proses terasi yang terus diperbaiki ya sederhana aja ini ada satu teman kita nih Mbak Ika Delia di Brebes dan ini sedang bikin MVP nih waktu itu saya ke Brebes secek loh ini Mbak ini di rest area ini orang itu begini-begini orang beli ternyata ada orang pengen di beliau jualan minuman segera nah itu itu bisa kita juga kita MVP nya beliau lagi MVP nih sekarang di tes luman kemarin ngirim-ngirim paul ini apa kita nambah kulkas lagi tadinya cuma satu kulkas sekarang tidak kulkas gitu itu berarti sudah mulai menemukan produk market fit di situ kan MVP nya di tes dulu misalnya contoh supaya kalau saya ngomong selain startup ya contohnya biar teman-teman bisa mengaplikasikan waktu itu Mbak Tika apa namanya dicoba dulu nih kita survei waktu di sana ternyata orang pada nyari minuman itu di tes 21 terame rame 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 akhirnya nambah nah MVP ini ini penting kirimin aja juga gitu ketika awal gitu kan ya ketika awal kita tes dulu aja ke user-user terdekat kita ya termasuk Mas Bayu juga waktu itu Mas Vian ya supaya Pak Mas Bayu jadi solusi enggak untuk Mas Bayu nih karena Mas Bayu adalah salah satu di klien dengan terimpannya kirimin aja Oh ini solutif banget nih sehingga waktu itu begitu kita bulan Februari kita menemukan bahwa ini nih MVP tapi kita dapat rumusan bahwa ini udah produk market fit nih kita enggak langsung ngegas tapi kayak kita tata dulu infrastruktur dan tim karena gini bahaya ketika ini kita sudah menemukan produk market fit sedangkan infrastruktur dan tim kita belum bisa melayani nanti pelanggan kecewa sekarang aja ketika tim sudah mulai banyak kirimin aja sekarang ya baru sekitar lima puluhan lah tapi dari awal dulu kan itu cuma berapa sembilan atau berapa gitu satu tahun ini kita bisa grup ya Alhamdulillah lima puluhan Nah itu eh apa sebanyak ini pun masih apa ya masih mungkin masih butuh extra effort gitu apalagi enggak dipersiapkan dari awal ya kita berani mempersiapkan karena kita melihat potensi pasarnya gede kebanyakan kan teman-teman ketika mempersiapkan tim enggak berani istilahnya itu enggak berani naruh taruhan gitu bahwa apa aku investasi tim tidak melihat timnya aset investment gitu sehingga bisa nyari kalau bisa yang dibawa umr atau neison yang pokoknya dibawa umr separuhnya lah wah semakin repot misalnya ya nggak harus mas terus gede banget tapi intinya jadi repot juga ketika kita eh apa standarnya tadi beda nah bikin MVP di tes ya kalau cocok baru dikasih tapi hati-hati jangan asal scale-up ada fase namanya smart up ya kita kayak konsolidasi dulu ya antar lini dan lain sebagainya kemudian ini ini contoh ini kompetitif ini landscape-nya kirimin aja jadi apa ada kita bikin empat kuadran antar aja itu dia single LMD menge-od kemudian sorry yang jmjnp Inja secepat itu single LMD dia COD kemudian yang agak mirip kami agregator itu shipper sama Angelo ya tapi dia enggak ada COD ya sehingga ini menarik nih karena kita ada lagi pendekatan sama satu apa aplikasi juga dia lagi didanai gede juga salah satunya oleh Alibaba juga isventure nah dipilih ya aku perlunya kirimin aja karena dia sekarang pakai yang diantara yang sebelah kiri yang multi LMD tapi enggak ada COD ya dia mau pindah ke kita karena kita ada CODnya nah itu ini ke yang penting temen-temen nanti ini produk market fitnya tuh punya kayak ada value propositionnya oh ini loh kita tuh apa sih ya ini kita multi LMD services with fastest COD reimbursement itu kita kompetitif landscape kita ini harus clear ya karena ini akan menjadi pintu masuk nanti nah kalau sudah temen-temen kalau sudah apa namanya dapat produk market fitnya ya teman-teman harus menentukan bisnis model karena enggak semua bisnis model itu bisa di scale-up dalam waktu singkat ya ya tadi ya kalau saya ngomong scale-up time frame saya adalah scale-up itu waktunya singkat kalau lama ini scale-up yuk tapi 10 tahun misalkan nah itu mah memang growth biasa aja scale-up itu pertumbuhannya eksponensial menurut saya ya menurut saya pertumbuhannya ketika di scale-up dia harus eksponensial nah ketika pertumbuhannya eksponensial itu enggak enggak semua bisnis model bisa dilakukan enggak semua ya contoh gimana nih contohnya misalkan kemarin saya no meeting sama arva barbershop ya dan ini memang sudah jadi wacana dari beberapa tahun belakangan kalau bisnis modelnya masih apa buka gerai ya potong rambut ya itu scale-upnya gak repot ya karena ngajari orang potong rambut itu kan enggak bisa kayak datang hari ini yuk kamu potong terus besok langsung bisa potong ya disitu ada kiri sourcesnya yang tidak bisa tersedia segera ketika kiri sourcesnya teman-teman itu tidak bisa tersedia segera scale-upnya itu tidak bisa cepat nah sehingga bisnis modelnya harus diubah kalau mau scale-upnya tepat jadi kalau ada yang ngomong semua bisa scale-up nah itu biasanya mungkin dia belum pernah scale-up juga gitu karena scale-up itu ada time framenya yang singkat dan pertumbuhannya eksponensial Pak Ipi Terenggono waktu itu bilang kebanyakan dari kita itu milihnya itu ada dua pilihan ya kamu dapat dua juta setiap bulan sama terus ya tak kasih selama satu tahun atau kamu setiap hari tak kasih 200 rupiah tapi setiap harinya tak gandakan dua kali jadi tanggal 1 200 tanggal 2400 tanggal 3 800 dan seterusnya kebanyakan orang memilih yang nomor 1 2 juta tapi pasti itu nggak eksponensial dan eksponensial itu hari ini 200 besok 400 besok 800 dan seterusnya itu eksponensial nah tidak semua model bisnis bisa eksponensial kita harus cek model bisnis kita bisa eksponensial infrastrukturnya sudah siap belum ke situ nah kemudian kita harus menentukan apa namanya model bisnisnya gini model bisnis jilet ya jilet pisau cukur pisau cukur itu model bisnisnya dia jual rezernya yang itu sebenarnya mahal tapi dia jual dengan harga murah tapi dia dapat blitznya dia dapat revenue dari blitznya ya orang kan pasang siletnya terus menerus gitu ya yang harganya mungkin tipis tapi orang terus ngejar volume disitu bisnis modelnya beda dengan let's say Amazon Kindle misalkan ya teman-teman kalau ada yang punya Amazon Kindle Amazon Kindle itu ya itu sebaliknya dia jual kindle-nya itu harganya mahal untuk teman-teman bisa beli buku harganya murah atau kayak iPod atau kayak iPhone gitu ya kalau dulu kan iPod ya zamannya iPod orang beli iPodnya harganya mahal tapi habis itu ya bisa dapat free gitu jadi ini model bisnis ini beberapa contoh model bisnis ya ada user generated content sosial media misalkan trafik dari sosial media untuk dapat keuntungan terus media platform kolaboratif ya teman-teman baca makanya kalau saya bikin ada pengusaha itu sebenarnya modelnya media homeless media kemudian ada e-commerce ya ini beberapa contoh yang tokopedia atau kalau teman-teman punya toko online sendiri itu jadi e-commerce juga kemudian agregator ini kayak kirimin aja itu agregator traveloka itu agregator ya menghubungkan konsumen and user mungkin jasa gudang ada itu agregator juga jadi agregator itu kayak di tengah-tengah in the middle banget lah lalu SAAS software as a service keter box Google Apps freemium software itu misalkan kayak Spotify gitu gratis gitu kan tapi kalau mau ini bayar gitu kan Nah teman-teman harus menentukan model bisnis itu seperti apa supaya nanti ketika kita mengembangkan timnya mengembangkan infrastrukturnya itu kita bisa menyesuaikan dengan model bisnis itu ya enggak kayak kemarin saya bilang semuanya meeting dengan iFrame saya bilang setelah kita bedah saya bilang ke Mas Fani waktu itu Mas Fani ini bukan rental kamera tuh apa Mas model bisnisnya karena kamera itu bukannya aset bukan asetnya iFrame kamera itu asetnya orang yang ngasih modal setelah kita bedah dari situ loh iya Mas berarti bisnis model mutu sebenarnya adalah mengumpulkan orang-orang bersyirkah ya dengan dia lalu dia membantu orang-orang sudah bersyirkah itu untuk dikelola kameranya untuk disewakan ke orang lain lain beda dengan jasa sewa kamera jasa sewa kamera itu kan kita beli terus kita sewakan dong gitu dong nah ini enggak nih ini bisnis model teman-teman teman-teman harus cek bisnis model itu sebenarnya kayak apa ya gitu nah ini contoh nih kalau kirimin aja nih misalkan nanti cek juga revenue modelnya kiri teman-teman gimana nih contoh nih kalau kirimin aja kita ada dari delivery costnya kita dapat COD value kemudian nanti kita mungkin ada toko online order manajemen nextnya kita akan ada monthly subscription-nya atau yearly gitu ya gitu nah bagaimana caranya itu teman-teman harus tentukan ya kemudian ini ini gambaran aja biar teman-teman ada gambaran eksponensial saya pengen menjahaskan eksponensial jadi kami mulai dari Desember nah Desember itu kita riset kita riset dan seterusnya dan seterusnya lalu kita mulai MVP di Januari-Januari Februari kita mulai MVP ya Nah kita kita tahu nih sebenarnya produk market fit tapi ditahani dari Maret-April kita tahan Kenapa kalau enggak kita tahan brodol kita dan ini menariknya ketika kita sudah menemukan ini produk market fit kita cuma lepas sedikit aja pengennya kayak gini teman-teman bisa lihat grafiknya gitu ya nah terakhir bulan lalu ya bulan ini insya Allah ya 10 M-an lebih lah jadi eksponensial tuh seperti ini bukan yang apa landaan stabil gitu enggak ini eksponensial nah karena ini eksponensial harus teman-teman persiapkan nanti bagaimana menghadapi kalau eksponensial gitu persiapannya cukup lama lah ini tadi nah kemudian kalau sudah menentukan model bisnis yang harus dipersiapkan adalah mempersiapkan infrastruktur dan tim ini contoh nih ini baru juga nih ulang ya mungkin belum ada yang belum pernah dengar juga tapi ulang ini sudah dapat pengendanaan 1,24 T ya belimbang enggak sih ini bisnis baru ya kayaknya terus baru bareng kirimin aja kalau nggak salah jadi itu 1,24 T ya Kok bisa nah ternyata menarik nih mana sini nah ini menarik nih ini fondernya Ulani Nipun Mehra sekolahnya bukan di sekolah yang Waton tapi Warton The Warton School sekolahnya tenanan kemudian Nipun Mehra ini sebelumnya di Amazon ya dia sebelumnya di Boston Consulting Group ya BCG ya BCG itu kayak Mackenzie Mas Mas yang tadi menulis tentang Mackenzie ini kayak kayak Mackenzie lah BCG dan anaknya Pak Sandino disini juga loh ya si Amir apa siapa itu disuruh kerja disini dan beberapa orang-orang kayanya Indonesia itu kalau anaknya dari sekolah di luar negeri mereka suruh anaknya kerja antara di konsultan atau di bank supaya Pak mempelajari bisnis kalau konsultan dia bisa mempelajari berbagai macam bisnis sehingga sudut panjangnya banyak banget nah si tim kita ini temen-temen kalau sudah siap bisnis modelnya sudah oke produk marketnya oke apa industri kategorinya sudah oke nah saatnya temen-temen mempersiapkan tim nah tim itu itu ibaratnya gini kalau temen-temen punya uang 1 miliar kira-kira nih temen-temen apakah temen-temen akan investasikan ke bisnis yang misal saya punya bisnis set mau baru bikin bisnis baru apakah temen-temen akan investasi dengan satu miliar itu ke saya atau temen-temen akan investasikan satu miliar itu ke manusia silver di pinggir jalan mungkin kan betul-betul jauh tak investasikan ke Mas Auf kenapa karena ada trust disitu ada ada experience ya sehingga kemungkinan returningnya bisa lebih bagus daripada sekedar tak kasihkan ke Maaf manusia silver pinggir jalan nanti mah habis buat beli cat silver Nah inilah temen-temen kalau mempersiapkan tim tadi karena kita di awal mindsetnya sudah sudah sesuai Oh marketnya segede itu maka persiapkan tim masukkan orang-orang yang bisa mengantar kita ke tujuan itu ya jangan asal masukkan orang kebanyakan dari kita itu asal masukkan orang ya gampangnya gini kalau misinya manjat pohon disitu ada lumba-lumba disitu ada gajah disitu ada monyet kira-kira kita akan nyuruh siapa yang manjat pohon tentunya kita akan nyuruh monyet kan ya kebanyakan dari kita kita belum menentukan misinya belum menentukan targetnya tapi kita sudah masukkan lumba-lumbanya kita sudah masukkan gajahnya kita sudah masukkan monyetnya baru kita tentukan nah ketika si gajah nggak bisa manjat pohon kita akan bilang gajahnya nggak perform nih bodoh nih dan seterusnya lawong tujuannya belum ditetapkan gitu jadi tim itu nanti teman-teman bersiapanya seperti itu kira-kira nanti targetnya mau kemana sih sehingga kita masukkan orang-orang yang bisa mengakomodir itu next yang terakhir adalah apakah kita membutuhkan investor atau investor membutuhkan kita kalau mau nilai tawar kita kuat kita pastikan investor yang membutuhkan kita bukan kita yang bukan investor caranya gimana ya kita buktikan bahwa bisnis kita itu sehat yuk tanpa disuntik investor ya kirimin aja walaupun startup alhamdulillah kita profit gitu nah ini menunjukkan bahwa kita nih kalau kamu mau ikut apa growth yuk ini ada peluang akhirnya kan ngomongin gitu bukan kayak ayo bantu dong aku butuh uang nih enggak orang tadi saya cerita kalau kita dengan tanpa disuntik pun setelah kita kemarin forecasting untuk satu tahun depan dengan semua rencana yang akan kita lakukan kita bisa achieve satu setengah teh satu setengah teh ya lu cukup bagus lah ya sebelum nanti kita ngejar yang 8p Nah apakah temen-temen tuh butuh investor atau investor butuh temen-temen saran saya ketika bisnisnya bagus ya kita nanti akan membuat investor yang butuh kita gitu nah fungsinya dana ya temen-temen ini jangan salah kabar ketika kita masukkan dana itu fungsinya tuh skill itu kenapa tadi bisnis model itu penting kalau kita bisnis modelnya ketika divan Raising growthnya nggak bisa cepat skillnya nggak bisa cepat yaitu nanti percuma itu percuma itu kan Nah apalagi ya bootstrap kalau temen-temen racing fun itu lakukan itu ketika siap untuk skill up bukan belum siap terus scale up gitu atau wis paton jual saham nggak gitu dan ingin mempercepat proses secara eksponensial ya jadi balik lagi kita di bisnis modelnya apa sehingga menurut saya sih ada ada dua model pebisnis gitu ya pebisnis pertama adalah ya dia memang bisnisnya sudah cukup nggak perlu growth untuk cash cowenya ya ya biasanya teman-teman yang maaf yang mungkin masih di tataran usaha mikro gitu kadang-kadang mereka enggak butuh growth yowes sepenting akun kegiatan betulan untuk duit selesai nah tapi ada kedua nih teman-teman yang memang pengen growth teman-teman yang ikut pagi ini ya saya yakin pengen growth kalau enggak ngapain ikut meluangkan waktu Senin pagi dan diskusi sama saya nah sehingga karena teman-teman teman-teman pengen growth pastikan dulu ya bisnisnya itu problem solution fit produk market fit nggak ya dan bisa eksponensial nggak karena sayang nanti akan terbatas oleh model bisnisnya sendiri yang enggak bisa good kalau kita apa tidak metani dari awal gitu ini beberapa fase ya investasi ada prinsip seris A seris B serisi biar teman-teman tahu aja di atas sana teman-teman itu uang beredar itu banyak banget gitu ya saya private equity yang sedang kita nego itu yaitu dia biasa investasi itu angkanya enggak yang 10 M5 M gitu enggak tapi dia biasanya 500 miliar 1t tadi kenapa saya cerita mereka sudah siap 500 M karena tadi mereka sukanya gelondongan jadi biasanya mereka bermain di level ini seris C biasanya private equity gitu nah kemudian investor ini Oh ya kalau belum punya LinkedIn saran saya bikin LinkedIn ya eh investor ini mungkin untuk invest saja Oh ini nih nih ya saya resume ya teman-teman cek lagi nanti seberapa kuat tim manajemennya teman-teman apakah marketnya cukup besar tamnya tadi ya total addressable market produknya unik nggak bisnisnya bisa di skill nggak teman-teman tahu nggak cara menjual produk ini cara berulang retention rate nya tahu enggak CAC dibandingkan LTV nya dan bisa nggak bisnisnya menghasilkan Venture size return maksudnya Pak bisnisnya kalau dijual gelondongan itu kira-kira baliknya gede enggak gitu ya ini contohnya kalau kita masuk ke investasi gitu ya biasanya tanyain ini ya proyeksi dari bisnis struktur organisasi validasi laporan keuangan yang harus diingat adalah tidak menggalang dana bukan tanda dari kegagalan menggalang dana bukanlah kunci dari kesuksesan simulanya Pak simulanya sebelum bicara pendanaan rating replanning your team infrastruktur ya nah ini bulan Januari nanti saya ada 30 days workshop fantastic framework yang disampaikan Mas Fian empat kali live online meeting ya free buku ada worksit ada tugas presentasi nanti temen harus presentasikan harus kumpulkan tugas kalau tidak di tiks ya jadi ini saya ada framework namanya fantastic framework yang ini saya pakai juga dikirimin aja ya ketika frameworknya pas temen-temen bener disitu nanti enak banget jalannya ya mungkin itu dari saya terima kasih banyak semoga bermanfaat saya kembalikan TMC silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih materinya tes penjelasannya tadi step-stepnya bahagia sudah dijelaskan kita masuk ke sesi di selanjutnya ya sesi diskusi saya yang jawab nah untuk sesi ini nanti dari ABN seumum boleh untuk langsung bertanya atau mau menyampaikan langsung juga boleh beli raisan dulu silahkan mungkin kalau ada yang butuh penjelasan lebih tadi yang dari yang dijelasan Mas Auf atau ada pak kendala mungkin dari yang sudah dijelani oke ini ada satu penanya pertama ya dari oke ini sudah ada yang raise hand ya silahkan Pak Ahmad dari juga boleh open mic nya oke surat saya dengar Mas dengar dengar nah saya banyak catatan ini penjelasan Mas Auf ini ilmunya baru lagi kayaknya baru lagi ya dok nah ini apa ya Mas saya lihat kan tadi kan banyak sedikit saya yang dikirimin aja kan itu kan Mas misalnya kan kita kayak sebagai brand owner kan mungkin kemampuan kita itu misalnya cuma sampai di 50 nih di 50 nah kita kan mungkin mau nyampe ke 500 atau 1000 gitu kan nilainya kan kan misalnya dikirimin aja ini ngait tim-tim yang lain yang udah profesional ya nih kayak apa ya Pak Budi Isman dan lain-lain gitu kayak menggandeng-gajah lah gitu kan saya rasa mungkin semua pengusaha sih pengennya kayak gitu kan karena mungkin kita kemampuan kita untuk jauh lebih hebat nggak nyampe ke situ ilmunya dan dari segi pengalaman juga gitu tapi sering kejadian masalah kan gimana sih strategi dikirimin aja itu orang-orang yang udah super hebat itu bisa gabung gitu sih nah strategi-strategi itu gimana Mas atau bisa kami ikuti ya kan siap kasih dok yang jelas strateginya ada di Fantastic Six Framework ya teman-teman ya itu di DC pertama tapi ini ya awal tadi sih jadi yang jelas teman-teman jadi kalau kita gini coba bayangkan seorang Pak Budi Isman gitu ya beliau udah ngelola loh duit triliunan gitu kan di Coca-Cola di Sari Usada nah terus tiba-tiba teman-teman datang nih dengan bisnis yang masih utok-utok gitu nol gitu ya nah dan industri-nya nggak jelas kira-kira mau nggak kan nggak kan gitu kan nah ini kenapa tadi di awal saya bilang ini bedanya UKM sama korporat UKM itu mulainya dari aku lihat apa ya di Facebook lah kayaknya lagi eh dokter itu nih Nafisa skin care-nya lagi kenceng nih udah ikutan jualan skin care nah sehingga itu jadi 4 plafon atas kita nih berapa ya dia oh dia pendapatannya sekian nih sekian-sekian itu jadi standar kita ketika kita menatapkan standarnya itu seperti itu nah ini akhirnya kira-kira Pak Budisman mau nggak ngurusin ke situ kan gitu kan pikirannya kan ini ini sederhana bedanya kalau korporat dia selalu melihat industrinya sehingga kan selalu kelihatan ini loh Tamsamsomnya sehingga standarnya udah beda lagi nih standarnya T ini ya kan kenapa orang-orang keren itu mau masuk karena ini standarnya juga keren ketika teman-teman nggak punya standar yang keren ngapain orang itu masuk kan gitu kan saya juga kalau misal diajak kerjasama gitu saya juga melihat gitu kan nah ini dia standarnya dimana kalau standarnya ini saya nggak membuat saya growth ya ngapain saya masuk tapi kalau standarnya membuat growth ya baru saya masuk nah jadi yang pertama yang harus jelas itu itu adalah standar kita dong standar kita itu seperti apa ini kenapa tadi saya bilang nomor satu cek industri kategori karena dari sini kita bisa membuat standar coba kirimin aja itu standar awalnya aja 8 triliun angka yang mungkin buat saya belum pernah lihat gitu lah 8 triliun itu kayak apa tapi melihat angkanya e-commerce transaction-nya aja segini loh 266 triliun kalau saya ngambil cuma 100 miliar mubazir dong ngapain saya bikin nah ini standar ini menjadi apa ya tujuan kami gitu kan kita mau kesana kita mau gini lah dokter itu kan ada dokter spesialis ada dokter umum kalau standar awalnya aku pengen jadi dokter spesialis paling mahal dokter apa dok ya beda-beda sih mas let's say apa bedah atau apa ini sih SPBTKV lah bedah torak kayak gitu nah kalau dia standarnya awal belajar kedokteran aku pengen bedah torak jadilah dia bedah torak dia kan dia kan mengikuti semuanya gitu pendapatannya dan seterusnya tapi kalau dia ya sudah lah aku yang penting jadi dokter umum gak apa-apa jaga UGD misalkan ya tanda mengecilkan itu ya tapi kan kayak standar berbeda nah disini sih dok yang membedakan ini krusial kalau kita mulainya dan kalau mereka melihat standarnya walah standarnya segitu ngapain nah baru kemudian kenapa apa namanya kita gak langsung ngegas karena kita pengen nih sebelum orang-orang keren itu masuk ya paling tidak ini pantas dulu untuk mereka kembangkan kalau ini gak pantas ya ngapain dimasukkan nanti malah yang ada malah ngabisin budget gitu jadi yang paling penting ini jadi standar kita di awal untuk visi kita itu seperti apa apakah kita hanya melihat apa dari postingan Facebook teman kita yudh ya bisnisnya itu aku tak ikut kayaknya bagus atau kita langsung melihat industri sama kategorinya seperti apa lalu kita serius disini kejar sumnya berapa nih yang mau tak kejar nah ini kan jadi komitmen juga sehingga orang yang masuk itu juga dia punya komitmen oh iya ya pasarnya segitu selama kita menunjukkan growth kita mereka juga akan happy kok di dalam tapi kalau gak growth mereka akan keluar saya sudah melihat juga dok banyak orang yang ketika di awal ngasih mimpi gitu kan ini gini gini tapi tidak menunjukkan progress growthnya banyak yang keluar juga gitu sehingga ini sih yang penting ya jadi teman-teman satu standar tadi ya dari situ sudah merubah semuanya orang-orang yang kita rekrut juga harus standarnya sesuai itu ya dan seterusnya dan seterusnya itu dok semoga menjawab ya oke thank you mas silahkan yang lainnya oke silahkan mungkin ada yang ingin bertanya lagi boleh oh ini ada oke Mbak Tika Adelia silahkan mungkin bisa open mic ya Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Tika ketemu lagi ilminya keren banget Pak O lagi mencermat pelan-pelan ini Pak O mau tanya untuk menentukan bisnis model apakah bisnis model itu sama dengan kategori Pak O beda beda bisnis model itu adalah bagaimana bisnis itu bisa menghasilkan pendapatan intinya gitu gitu contoh ya kalau kirimin aja itu kita bisa dapat pendapatan karena kami membantu memperlancar cashflow teman-teman internet marketers yang tidak menggunakan marketplace dengan memberikan solusi ya apa pencairan dana 1x24 jam setelah barang diterima nah saya bisa mengartikulasikan gini nih ini bisnis model saya gitu nanti di bisnis model itu ada ada lagi nih kalau saya bilang value customer value proposition nya gimana ya apa sih keuntukan yang didapatkan customer terus nanti di cek profit modelnya bagaimana ya kita bisa dapat profitnya dari mana ya terus apa cost structure nya struktur biayanya seperti apa yang keempat adalah key key process sama apa namanya ya key process sama key resources nya apa aja yang kita butuhkan itu nanti akan menentukan bisnis model kita itu sih mbak contoh ya contoh lagi misalkan key process key process nih contohnya kayak kemarin teman-teman iframe gitu kan ketika bisnis modelnya itu adalah seperti itu jadi mereka gak sadar nih bisnis modelnya kan dia ngumpulin orang syirka beli kamera terus disewain jadi kamera itu bukan punya mereka itu asetnya yang syirka nah sehingga key process nya itu ternyata adalah di sales sales service sama syirka nah itu itu kan key process nya disitu proses kunci dari bisnis itu nah saya bedah kemarin di struktur organisasi gimana ternyata dia gak ada marketing tidak ada C level di marketing lah ini kenapa gak ada C level nya padahal kan key process nya ada sales service syirka harusnya kalau key process nya ada disitu harusnya kan berarti ada CMO sama CFO gitu kan nah inilah nanti yang harus dibedani di tempat kita beda bisnis model beda key process tentunya itu kayak kirimin aja ya key process nya kita di IT nya customer support sama teknologinya key process kita bukan di orang yang ngantar barangnya enggak karena kita gak punya kurirnya bukan di kurirnya beda dengan CNE CNT key process nya mereka ada di pick up barang terus delivery nya gudangnya nah itu udah beda lagi bisnis modelnya itu mbak jadi bisnis model seperti itu terima kasih Pak semoga menjawab ya silahkan mas Fikri baik satu penyanyi lagi sudah ada yang resen ini resa resa silahkan halo assalamualaikum Pak assalamualaikum ya pagi yang saya mau tanya itu gini kan kalau misalnya investor masuk ataupun di anak-anak segala macem lah kayak gitu yang saya mau tanya itu hal dimana ngebangun chemistry kita sama pihak investor gitu kan karena kan ada-ada kadang-kadang oke lah ini bisnisnya udah oke udah fit segala macem potensi segala macem gitu terus investor juga uangnya ada segala macem tapi kan kadang yang namanya bisnis kan ini ketemu antara dua apa ya dua kepala lah kalau istilah kayak gitu kan nah itu kalau studi case-nya kita kirimin aja ngebangun chemistry-nya sama Pak Budi Isman itu kayak gimana sih mas kayak gitu oke makasih mas saya bagus pertanyaannya jadi bangun chemistry-nya yang jelas sih apa ya yang jelas kami sama-sama punya visi yang sama itu dulu nih ketika kita punya visi yang sama itu nanti jadi kacau hubungan itu nah dari visi misinya apa dan seterusnya contoh ya coba ya saya share screen nah kelihatan ya visi ini harus kayak kita tentukan karena value aja gak cukup nah ketika awal ya dulu kami kirimin aja awalnya cuma kepikirannya adalah teknologi untuk logistik tapi setelah diskusi sama Pak Budi akhirnya kita memperluas nih supply chain ini udah bergerak lagi sehingga kita ngeliatnya sama nih oh iya ya supply chain ya artinya kita nanti gak cuma logistik tapi juga warehousing ya fulfillment ya sama channel O2O nya gitu kan nah terus ada lagi nih kami ini fokus bagaimana ekosistem bisnis Indonesia berkembang ini kalau kami gak punya semangat yang sama disini ya saya gak akan saya mungkin males juga diajak diajak mas Fian dan good marketer untuk sharing gini gak main tapi karena kami punya apa ya semangat yang sama bahwa ini tuh solusi ini tujuannya untuk ekosistem bisnisnya berkembang gitu nah ini ini yang harus jadi acuan awal sih mas sehingga ketika ada sesuatu di jalan ya kita balikin lagi kesini ya 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 kan nah ini sampai kayak ini nih memberi solusi teknologi kemarin sudah ada salah satu apa namanya ya ekspedisi ya yang ngajak swap share mas perusahaan logistik dia ngajak swap share bahkan nilai sahamnya agak lumayan ditawarkan bukan yang sudah nasional ya tapi intinya dia logistik nah ketika kita tergiu begitu kan cuma sekedar asik ya aku begitu salaman aku langsung punya gudang langsung punya truk punya macam-macam kan nah visi ini menjadi pemer satu lagi sebentar kita cek visi kita apa sih memberi solusi teknologi kok kita ini perusahaan teknologi jadi ketika kita swap share saya swap share saya akan mengkhianati visi kami sendiri saya jadi perusahaan perusahaan itu nah jadi disini sih mas jadi dari sini dari visi inilah kita breakdown kayak apa macam-macamnya gitu mau apa mau apa mau apa gitu semangatnya sama dan kita punya kayak runway target bersama yang kita kejar nih salah satunya yang kita kejar sih 5 tahun IPO ya 26 insyaallah muntuh nah kalau berarti visi itu pas di kasus krimin aja saya agak mempersegitnya di kasus krimin aja jadi visinya itu dibikin pas sebelum investor masuk dan investor dipaksa ikut visi kita yang para founder bikin atau emang kita diramu lagi setelah termasuk kayak gitu mas nah ini bentar jadi gini jadi visi visi itu kita di awal sudah ada visi mas tapi tadi kita belum seluas ini kan nah tapi tergantung model investor mas jadi Pak Budi Isman itu kan hitungannya kan ada di presid presid kesif artinya bukan yang kayak dan beliau juga punya apa ya punya metode coaching jadi beliau mencoba menggali menggali apa sih kemampuan terbaik kami yang mungkin blind side nih buat kami nah itu beliau muncul kan muncul sisi tadi nah ketika yang ada disini mas presid ini kita mungkin masih bisa agak merubah ke situ mas berat gitu kan tapi ketika kita nanti masuk ke visi yang disini seris A seris B seris C ya itu sedikit bocoran ya ketika dia seris A seris B itu mereka memang apa namanya bisnis modelnya adalah jual beli bisnis mas ya jadi mereka fokusnya pada angka ya weh runway mereka biasanya 18 bulan bagaimana 18 bulan kalau aku masukin 100 M nanti tak jual 500 M ya nah sehingga mereka fokusnya disitu mereka gak terlalu gak terlalu ke yang lain sih mas gitu jadi yang penting kita bisnisnya bisa growth ya sesuai dengan target mereka itu selesai gak banyak ini sih bahkan yang ini kita ketemukan PI ya dia disini ya bahkan targetnya langsung udah lah gak usah pakai visi-visi pokoknya tak siapin you siap IPO gak usah 2026 2024 langsung pucuk nah nah itu juga harus kita lihat juga kita pengen ini pun kenapa tadi masih kita kaji karena kita pengen bener gak ini kita langsung PI atau kita masih pengen disini nih supaya nanti memperluas ekosistemnya ya gitu itu mas jadi tergantung tipikalnya ya dimana masuk terakhir deh tadi kan mas oke 5 tahun lagi kirimin aja pengen IPO kayak gitu kan nah ini kan apa ya saya cuma pengen ngobrol aja gitu kenapa sih pengen IPO mas gitu kenapa gak memutusin tripod aja ini mas sebenarnya kenapa kita ngejar IPO dan lain sebagainya cuma pengen membuat standarnya sih mas jadi standar perusahaan IPO itu kan artinya disorot publik ya artinya memang good corporate governance lah dan seterusnya dan seterusnya itu standar itu sih kenapa saya masuk juga dikirimin aja dan saya seneng saya sangat menikmati disini karena ini menaikkan standar saya sendiri pengetahuan saya sendiri pun lebih ke situ mas masalah dampak nanti akhirnya ya misalkan oh saya kaya karena saham saya naik ya itu hanya dampak saja tapi yang kami tuju para founder co-founder itu lebih ke yuk kita ada di daerah baru nih yang mungkin kita belum ngerti nih belum pernah disini lebih ke situ sih mas iya mas mas terakhir lagi mas ada gak sih cara atau gimana kan kirimin aja udah masuk investor segala macem kan kita punya saham tuh kita punya kepemilikan gimana sih cara ngeproteksikan kita suka denger cerita tuh nantinya pas udah waktu investor kita saham jadi kecil lah jadi pasif lah segala macem gitu kan namanya kita bangun bisnis kan kayak bayi lah like baby kita gedein segala macem kita juga pengen ada nah itu gimana sih Pak ngeprotek itunya gitu atau gimana gitu yang jelas di agreement bisa di situ tapi intinya gini kalau investor masuk itu saham kita sudah pasti terdelusi apalagi kalau kita gak nambah saham karena nilai sahamnya berubah jadi itu gak bisa ditingkat gak bisa apa ya gak bisa dihindarkan nah tinggal lebih ke kita sih Pak kalau kami pun sekarang bahkan pengennya kita pasif aja jadi founder-co-founder tuh kalau sekarang nemu CEO yang memang bisa megang ini kita exit sekarang gak apa-apa maksudnya gak ngurusin nasional ya itu sih jadi lebih ke kita kita ngeliat bisnis itu seperti apa kalau kita memang gak pengen berbagi ya sudah gak usah gak usah main kesini karena nanti pasti akan kedelusi pasti akan berkurang gitu berarti tergantung goalsnya di tiap founder ya kayak gitu mas betul kalau memang tadi makanya saya bilang ada orang-orang yang dia bikin bisnis ya sudah untuk cash cowenya dia ya sudah lah jalan gini aja dia gak perlu investor ya gak apa-apa juga gak salah juga saya punya minimarket juga hanya untuk cash cowen gak tak kembangin juga dari dulu ya begitu tapi setiap bulan dari minimarket itu bisa untuk orang tua saya untuk istri saya ya goal saya itu selesai gak salah ya gak salah tergantung pilihan betul terbantung visi kita mau ngapa ini bisnis itu mau ngapa begitu mas Rizad oke terima kasih thank you pertanyaannya keren ya terima kasih oke baik terima kasih nah mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya mungkin satu persenian terakhir boleh ada gak ada ya cukup ya mungkin sudah banyak sekali tadi materi dan juga tanya jawab diskusi yang disampaikan Mas Aw dan penutup mungkin dari Mas Aw memberikan closing statement untuk audiens semua silakan Mas Aw oke terima kasih banyak teman-teman semoga ini membuka wacana baru ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya tadi oh ini pintu ya tidak menggalang dana itu bukan tanda dari kegagalan dan menggalang dana itu juga bukanlah kunci dari kesuksesan semua punya visi masing-masing ini hanya sudut pandang dari daerah yang mungkin teman-teman belum pernah ada di situ saya cuma pengen kasih gambaran saja jadi yang penting adalah apa sih tujuannya teman-teman berbisnis why do you do what you do pastikan teman-teman tahu kenapa teman-teman berbisnis apa tujuannya nah dari situ hidup kita jadi lebih asik terima kasih banyak semoga bermanfaat ya baik terima kasih banyak Mas Auf dari sekian banyak tadi ya materi yang disampaikan semoga kita semua punya apa ya manfaat yang bisa kita ambil gitu untuk diri kita sendiri mungkin untuk bisnis-bisnisnya yang mungkin disini pada pebisnis semua jalankan gitu ya dan semoga bisa berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan atau mungkin teman-teman bisa mengikuti tadi agenda-agenda atau program yang mampu itu di bulan depan ya tahun baru mungkin ya ya Januari oke Januari baik terima kasih sekali lagi semuanya dan semoga dapat manfaat dan uang yang didonasikan itu bisa bermanfaat juga untuk membantu program dari Sun People Indonesia seperti itu terima kasih mungkin saya cukup untuk sesi webinar kita pada pagi sampai siang hari ini terima kasih sekali lagi kita cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam semuanya semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih